Ibu dua anak di kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan nyaris tewas akibat dianiaya suami sendiri. Ironisnya penganiayaannya dilakukan, usai sahur dan sholat subuh ini disaksikan anak mereka yang masih balita. Puspadewi warga kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan hanya bisa terkulai lemas di atas ranjang perawatan. Ia baru saja menjalani tindakan medis akibat dianiaya suaminya sendiri hingga nyaris tewas. Ia harus merelakan jari tangannya hancur dan putus, serta sejumlah luka parah di sekejur tubuh. Bukan kali pertama, penganiayaan oleh suami ternyata sudah sering dialaminya. Usai menganiaya pelaku kabur melarikan diri sambil membawa harta korban. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi, dan pelaku kini tengah diburu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Beri Brima, AINews, melaporkan.